Terakhir pemirsa DKP3 Kabupaten Sekadau gelar diskusi multi pihak antara pemangku kepentingan perusahaan perkebunan, pimpinan pabrik kelapa sawit, serta sejumlah perwakilan petani. Diskusi digelar guna membangun komunikasi untuk perbaikan tata kelola sawit di Sekadau menuju sawit berkelanjutan yang mesejahterakan. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. RKT Seyari, Pemben Undur Diri, Selamat Malam dan Sampai Jumpa. Pertemuan ini dibuka Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sekadau Sande pada selasa 4 April 2023. Melalui diskusi komunikasi antara pemerintah daerah pelaku bisnis petani swadaya serta masyarakat adat dibangun bersama untuk perbaikan tata kelola sawit di Kabupaten Sekadau menuju sawit berkelanjutan yang mesejahterakan. Kepada DKP3 Kabupaten Sekadau Sande menyampaikan gelapa sawit merupakan komoditas penting yang menunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan. Hal ini selaras dengan program unggulan daerah yaitu infrastruktur, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan uji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpan rahmatnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara pertemuan uji pihak menuju sawit berkelanjutan yang dapat bersaing di pasar global di khusus Kabupaten Sekadau. Sande menambahkan sudah dua lembaga perkebunan swadaya yang berhasil meraih sertifikasi RSPO pertama untuk pekebun di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa petani swadaya di Kabupaten Sekadau sudah menyadari dan berkomitmen terhadap pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Dari Sekadau, Musimusin memberitakan.